Terima kasih telah menonton Di dunia ini terdapat dua ras untuk setiap manusia yang lain Satunya adalah ras manusia yang pada umumnya Dan yang lain adalah ras fantasia Dimana manusia tersebut dapat menggunakan kekuatan sihir Namun, 10 tahun yang lalu Ada sebuah makhluk asing yang muncul di dunia kita Mereka menyebutnya Hero Bride Entah apa yang diinginkan makhluk itu Namun, semua yang dilakukan olehnya mengakibatkan banyak kehancuran di dunia Karena itulah Empat kasatria legendaris dengan alias Spade Herd Clover Dan Diamond Berusaha untuk menghentikan makhluk itu Dengan seluruh kekuatannya Terima kasih telah menonton Sekarang Spade Sabar, akan ku bantu Hah, menyedihkan Sini Jangan puamu doang Buruan bantu Ini tidak akan berhasil Spade Sepertinya kita harus menggunakan penyegelan terlarang itu Hah, jangan bilang Nggak Spade Jangan gunakan penyegelan itu Dua orang harus berkorban Dan kekuatannya akan membuat dunia sekitar bergetar Spade, lakukan saja Ini lebih penting dari sekedar nyawa atau Masalahnya Kerajaanku ada di dekat sini Spade Ini untuk keselamatan dunia Termasuk semua orang yang kita pedulikan Tidak Aku tahu apa yang mau kau lakukan Tapi jangan bersifat egois seperti itu Aku harus selamatkan kerajaanku Aku tidak bisa biarkan hartaku hilang begitu saja Clover, lepas saja penyegelannya Biarkan aku dalam sepain yang lanjutkan ya Cepat Clover Aku mohon Untuk kali ini saja Clover Lanjutkanlah Takdir kita Walaupun dunia ini sudah damai Kita tetap kehilangan dua sosok kesatria legendarisnya Yaitu Spade Dan Heart Dan Selesai Ceritanya cukup sampai sana ya Terus, terus Clovernya kemana? Clover Kita tidak tahu secara pasti kebaran dia sekarang Banyak orang berpikir Dia telah menghasilkan diri Jauh dari sini Kenapa? Mungkin Kita bisa asumsi Kalau masyarakat di sekitarnya Tidak menyukai cara Spade dan Heart Menyegel Herobrine Karena Banyak kerajaan di sekitarnya Yang ikut hancur Dan Ibumu Adalah salah satu pejuang Yang ikut maju Di saat para prajurit mencoba untuk menghentikan Herobrine Namun Semua Tidak berjalan dengan lancar Suatu saat Aku akan menjadi hebat seperti mereka Aku akan tetap terus berdua Bersama Bersama Kita bisa Banyak rintangan menghalali Di jalan hidupku Meskipun Meskipun Ku sendiri Ku akan terus mencoba Bila kau disini Menemaniku Ku yakin Kita bisa Mengewati itu Ku akan Tetap terus berdua Tetap terus berdua Tetap terus berdua Bersama Kita bisa Tidak berdua Malau Musuh yang kuat Berdantangan Bersama Kita bisa Kalahkan Sendiri Ku tak bisa Menopang Memanini Bila bersatu Kita akan Teguh Bersama Kita lewati Semua Tantangan Ku yakin Kita Pasti Menopang Teriburau Haaha Hai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lihat nih! Hah! Gue bisa kalo pikirin dari itu! Woy! Hati-hati! Nanti lu mau rusakin tempatnya! Mali ya! Siri yang gak bisa sekeren gua! Apaan sih? Paling males aku sama latihan ini! Hei! 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 Papa yakin? Kamu pasti bisa? Papa mah selalu bilang gitu dari dulu Udah 15 tahun aku hidup Tapi sama sekali belum pernah keluarin sihir Mau gimana coba? Pengulian labu itu Keluarkan tongkat sihirmu Fokuskan seluruh pikiran dan tenagamu ke mata labu itu Dan keluarkan semuanya ke arah kepalanya Hah! Yaudah aku coba Hah! Hah! Yah! Hah! Hah! Udah aku bilang gak ada gunanya Huh! Tidaknya Kamu udah berusaha Berusaha? Apa gunanya berusaha kalo ujung-ujungnya juga gak bisa pake sihirnya? Aku tuh Cuma ingin bisa menjadi pahlawan Yang dapat membawa kedamaian untuk dunia Seperti Satria Spade Yang papa suka ceritakan Ia sampai menggunakan sihir terlarang Dan mengorbankan nyawanya Tapi sepertinya tidak mungkin aku bisa menjadi seperti dia Hmm... Marvel Sini Papa kasih tau sesuatu Kesatria legendaris itu Dapat menyelamatkan dunia Bukan karena kekuatannya Kamu mau tau apa? Karena ia memiliki tekat dan hati yang kuat Tidak mudah untuk seseorang Mempertarukan nyawanya Agar kita belum dapat terbentuk Sepertinya matahari sudah terbenam Yuk kita balik ke desa Samsul Pepe Ayo kita balik ke desa Papa dan kakak Azri udah siapin sok daging buat makan malam hari ini Sop daging? Wah Balik balik Semuanya ternyata udah dimasakin Makasih ya Azri Santai santai Apa sih yang ngebuat kalian? Hehehe Lu udah bantuin banyak banget di desa ini Oh iya Persediaan daging kita udah mau habis Mungkin memang cukup sampai besok Kalau begitu Anak-anak Kalian denger kakak Azri tadi bilang apa? Hehehe Aduh Persediaan makanan kita udah mau habis Kalian besok pagi langsung berburu cari persediaan makanan ya Oke Dan inget terus kata-kata papa Kalau pas lagi berburu tiba-tiba ada ketemu orang asing Langsung Langsung sembunyi di tempat yang aman Nah bagus Yaudah deh Kali istirahat sana aja Udah malam ini Oke Jadi kita bunuhin sapinya gimana? Gimana kalo pake bola api gua? Jadi kan langsung mateng gak usah ribet-ribet masak lagi Ah kurang ah Menih pake petir gue Kalo pake petir lu bakal langsung gosong bodoh Enak aja Duh Bisa gak sih sehari aja kalian berdua ngaribut? Kenapa gak Marvel aja ya? Yaudah Sini Gua kasih tau caranya yang bener Ayo Kita liat si Marvel Pake sihirnya dong Masa pake panah Duh kalian berdua berisik banget dah Cepat cepat sembunyi Ya begitu deh Sayang aja kita gak bisa ikut festivalnya Padahal aku udah janji sama anakku besok Yaudah lah Yang terpenting adalah kita mau saingin semua tugas Dari Raja Maik terlebih dahulu Untung aja kita gak keliatan tadi Woi Sini dah Guys Ada sesuatu yang jatuh nih Bentar Bentar ku baca dulu Di surat ini tertulis kalo besok kerajaan Vermilion bakal ada festival dari pagi sampe malem Kerajaan Vermilion Oh iya Tadi ku juga sempet denger tentang festival-festival gitu Jangan bilang Lu mau Kalian gak kepo apa? Selama kita hidup Kita gak pernah namanya keluar dari daerah perhutanan ini Liat Surat ini juga kasih arah peta ke kerajaannya kok Jadi kita gak bakal nyasar juga Gua yakin kita pasti diijinin ku buat kesana Ja Lah Gua gak boleh Eh Papa udah bilang gak Ya turutin aja Tapi kan Samsul sama Pepe bisa pake sihir Kita semua pasti bakal aman-aman aja Eh Kamu gak liat Festivalnya berlangsung di kerajaan Vermilion Papa kasih tau ya Karena kejadian pengigilan 500 tahun yang lalu Banyak kerajaan di sekitarnya yang rusak Salah satunya kerajaan Vermilion itu Dan sejak itu Raja dari kerajaan Vermilion Telah melarang adanya sihir di dalam kerajaan itu Udah Papa mau israt dulu Tunggu, Pa Tunggu, Pa Ayolah, Pa Please 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 Duh, Marvel Mau pake pesebusan sekali baru paham Kalau udah dia bilang enggak, ya enggak Kalian tadi balik juga gak bawa daging apa-apa lagi Aduh Aduh Berat temburu-buru Papa di mana, ya? Pa Itu kalung apaan? Eh Itu, itu barang-barangnya Papa Jangan diambil Widih Pah Lihat, Pa Keren banget kalungnya Papa dapet dari mana? Wah, gila ini sih keren banget sih Wah Papa kenapa gak pernah kasih tau kalau Papa punya kalung kayak gini Kalungnya bersinar-sinar juga lagi Pa Halo Kenapa ngelamun, Pa? Hah? Oh, enggak, enggak Papa cuma jadi ingat sama seseorang aja Yaudah Kamu mau kalungnya? Hah, seriusan? Oke, Pa Makasih ya, Pa Tapi, kamu harus janji dulu kalau kamu tiap hari bakal nurut Kalau Papa bilang enggak, ya berarti enggak Sama, kalung itu juga harus kamu rawat baik-baik Jangan sampai hilang, ya? Siap, siap Aku pasti nurut sama Papa Anak-anak, anak-anak Shhh, woy, Sul Bangun, bangun Shhh, woy, Sul, Pei Bangun, bangun Makan pagi udah siap, kah? Belom lah Ini masih jam 3 subuh Shhh, bapak kan sekarang masih tidur Iya Nah, kita diem-diem ke tempat festivalnya yuk Ayo, cepet-cepet Udah lah, jangan lama-lama ah Aduh, males ah, masih ngantuk Gua akan kepo Sekali aja, sekali aja hari ini yah Pertama dan terakhir kalinya kok Ayo, ayo Inikah kerajaan Vermilion? Besar sekali Jadi, disinikah tempat festivalnya? Eh, itu kenapa rame disana? Selamat pagi masyarakatku Tepat pada satu tahun yang lalu Kita kehilangan raja yang paling kuat pada masanya Ia adalah salah satu ksatria legenda Diamond Ayahku Sekarang kalian melihat apa yang ada di sebelahku? Ini adalah peninggalan berharga kerajaan Armor dari sang ksatria legenda Diamond Diamond Hah? Jadi dulu ksatria legendaris Diamond itu adalah raja di kerajaan ini? Shhh Nanti ketahuan sama yang lain Seperti yang ada di dongeng palsu itu Tapi, ayahku adalah penyelamat dari semuanya Karena dialah yang membuat kerajaan ini tetap bisa berdiri Tapi, ketiga ksatria lainnya lah yang telah merusak dan bahkan membunuh anggota keluarga kalian di masa lalu Kita kerajaan Vermillion Menjadi korban atas apa yang mereka lakukan Kekuatan sihir terkutuk mereka lah yang telah menjadikan kerajaan ini menjadi lautan api Di sini, aku sebagai penerus tahta Aku akan membuat kerajaan ini jauh lebih maju dari sebelumnya Aku akan membuat peradaban di kerajaan ini menjadi sejarah yang luar biasa dari sebelumnya Tidak ada hal terkutuk semacam sihir Yang sudah merusak dan menjadikan sihir untuk menghancurkan kerajaan kita Aku juga menegaskan di sini Siapapun yang mempelajari sihir Dan mempunyai hubungan keluarga dengan para orang terkutuk itu Akan aku hukum mati Karena, dia sudah menyalahi aturan yang sangat fatal di kerajaan ini Baiklah, ini saja yang aku bisa sampaikan pada kalian masyarakatku Karena ini adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh raja sebelumnya Yaitu ayahku Sekarang, kalian semua silahkan menikmati festival yang sangat meriah ini Ayo guys, ngusah pikirin apa-apa yuk, kita bersenang-senang Siapa di sini yang cita-citanya jadi prajurit tapi langsung mati? Oke, silahkan kandang ya, terima kasih Terima kasih Gila, hari ini seru banget dah Gak nyesel kan? Kalian ikut gua Udah gua bilangin Iya, iya, kita iyain aja dah, Fel Udah lah, ngusah malu-malu gitu, Pei Tapi tadi pas main panah-panahannya seru banget sih Hah? Suara apaan itu? Ini kenapa semuanya pada panik? Gak, 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 guys Lihat ke atas, guys Gak, gak, guys selamat menikmati selamat menikmati